ini kalau dilihat dari luarnya ini sudah bukan MCB produk PLN dari di segi luarnya sudah tidak ada dan ini terpasang 10 Amper otomatis kalau ini proteksinya sudah jebol Pak jadi ini kalau terjadi loss kontak rawan kebakaran di rumah ini jadi tujuan kami itu penertiban untuk mengamankan rumah ini jadi MCB nya sudah jelas terus ya maaf aja ya di samping MCB sudah tidak normal ternyata segelnya sudah dihilangkan ini ini seder pengaman dari PLN 2 ini dihilangkan dua ya ya Mbak ya nggak ada ya ini disaksikan nggak ada ini pengaman kami Pak itu harusnya ada ada harusnya ada terus kalau yang kembang mencurigai adanya petugas petugas kemarinnya datang ke sini tuh kata-kata seperti itu ya apa memang Oh sebelum petugas datang sudah ada ini karena dari petugas tanpa melihat ini petugas pakai ngukur ini sudah tampak bahwa ini sudah tidak normal dia mau ngukur kabel-kabel kan hanya dimasukkan gini loh Mbak jadi dari dari tak upah alat ukur ini kita sudah lihat bahwa ini ada kelainan di sini bukan di metra nya di pembatasan yang pengamannya setelah didetail pengamannya sudah tidak standar segel-segelnya hilang kabin hilang semua jadi mohon maaf ya kalau ibu mungkin kena tibu orang luar atau bagaimana ini sudah tiga buah Mbak ketiga titik kesalahan ya Iya satu segelnya dua sudah hilang terus pengamannya nggak selain kan gini Bu Pak permasalahan seperti ini disini ternyata sudah banyak apalagi di Mas Pati saya konfirmasi juga kemarin sama temen di LPK yang ada di Magetan LPK lembaga perlindungan konsumen yang kebetulan di Magetan dan ketika sharing sama beliau permasalahan seperti ini ternyata tidak hanya kali ini terjadi kan seperti itu makanya kita sendiri kan pengen tahu sebenarnya kalau ada permasalahan seperti ini sebenarnya penyebabnya apa sih sedangkan yang dari pihak rumah kan ketika saya dedes istilahnya kan gitu Bu pernah memanggil tukang listrik luar nggak saya kan bilang gitu atau yang ilegal katalah di luar PLN ibunya sumpah-sumpah nggak pernah Mbak cuma sekali waktu itu cuma itu dari PLN dan nomor resmi 123 waktu itu mati bu ya mati 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 nah itu terus kalau terjadi permasalahan seperti ini itu sebenarnya Pak eh disebabkan karena apa sih kita kan juga masyarakat juga pengen tahu Oh siap jadi gini pertama listrik yang disubsidi oleh pemerintah saat ini adalah daya 450 sama daya 900 yang disubsidi oleh pemerintah ya kemudian pelanggan yang tidak ingin kehilangan subsidi tarif karena kalau misalkan listriknya 450 nih saya tambah dayakan ke 1300 maka subsidi tarifnya akan hilang dihapus itu permen ISD padahal penggunaan listriknya besar biar aku enggak tambah daya dan subsidi ku tidak hilang MCBnya diganti yang kita ukur tadi jadi pelanggan 450 itu MCBnya harusnya mini circuit breaker itu kalau 450 2 ampere 900 4 ampere 1300 6 ampere dan seterusnya ngakali agar subsidi saya nggak hilang saya misalkan rumah saya nih ya 450 secara ekonomi saya sudah mampu seharusnya saya tambah daya di atasnya dengan konsekuensi kalau saya tambah daya maka subsidi di rumah saya akan hilang agar hilang bagaimana mcb tidak ganti sehingga saya bisa menggunakan listrik dengan daya yang di atasnya tadi bisa 1300 bahkan lebih tapi tarif saya selesai tarifnya Mbak Ulva ya kalau 450 yang disubsidi pemerintah tuh per meternya ya 495 kalau misalkan Bu Yatima nanti misalkan tambah daya ke 900 atau 1300 itu per meternya 1352 selisihnya berapa Mbak Ulva kira-kira aja di hampir tiga kali lipatnya ya nah kondisi seperti itulah yang kemudian kemudian di masyarakat ada oknum sebenarnya yang enggak usah tambah daya tak ganti ini mcb-mu membayarmu panggah murah awamu bisa nggak listrik oke ini kesempatan bukan dirubungnya biatimal ya ada yang global-global ketika ada penertiban PLN ini ada namanya penertiban itu ada undang-undangnya undang-undang 30 tahun 2009 beserta turunannya itu berlaku di seluruh Indonesia bukan di maus mati aja ketika kita melakukan penertiban umumnya masyarakat selalu mengelak bahwa saya tidak melakukan tapi kita memotret fakta di lapangan seperti yang kita lakukan tadi memotret ya bahwasannya faktanya bahwa itu bisa sampai daya seribu tiga ratus pun kuat sehingga yang terjadi apa pelanggan membayar dengan biaya yang sangat murah tapi menggunakan listrik dengan daya yang tinggi mcb itu kan pengaman Iya kalau pengamannya sudah di jebol anggap yang tidak standar tidak di jebol itu sangat rawan sekali kerja kitos kotak dan kebakaran di rumah pelanggan makanya salah satu tujuan utama penertiban itu supaya masyarakat itu terlindungi dari bahaya-bahaya kebakaran itu supaya pengamannya itu yang standar kalau seperti ini tadi kan diukurkan sudah sebuah tiga ratus itu pengamannya sudah tidak berfungsi jadi kalau terjadi los kotak selama ibu wisdom for 14 wis karena pengamannya enggak berfungsi Oke kalau seperti itu Pak kalau saya boleh tahu itu dilakukan oleh memang dia yang tahu terkait listrik tukang-tukang biasa atau memang oknum dari PLN itu ada juga yang seperti itu jadi gini Mbak terkait listrikan itu sebenarnya tidak harus istilahnya orang PLN atau tidak harus mempunyai sekolah dengan keahlian khusus enggak yang penting dia itu katakan ngerti bahasa kasarnya ya ngerti min plus kabel itu udah bisa masang itu dan itu sangat banyak dijual di toko-toko elektronik di toko-toko dengan senang hati kalau misalkan bisa menunjukkan soko PLN-nya misalkan nama si asibisi itu juga membantu kita kalau memang itu istilahnya merusak nama kita gitu ya mengatus nama PLN ya karena mohon maaf simbol-simbol PLN itu juga dijual bebas misalkan nih ada orang sengaja ya mau istilahnya mau mencari saya untung nih pasang aja motornya simbol PLN masyarakat aman pasti wah percaya di PLN dengan seperti itu Pak untuk Bapak sendiri kan dengan adanya marak dijual bebas atau ada ulah-ulah oknum yang di listri tapi juga sudah seperti itu dari PLN jenis sementara ini tidak ada pembatasan terkait itu kalau peralatan mini circuit breaker ini dijual bebas sebenarnya fungsinya kan tidak hanya untuk dimeter sebenarnya itu untuk di seluruh instalasi- instalasi gedung bangunan itu memang menggunakan alat itu jadi regulasi terkait pembatasan bukan di namanya PLN untuk menjual ia kemudian pabrikan itu juga apa namanya mau menjual bukan hanya ke PLN aja dia juga menjual ke pasar pasar umum itu karena itu ibaratnya apa ya sesuatu yang lumrah ya kalau di bidang kelistrikan itu umum ya umumnya jadi bukan hanya saya produksi kesepian nggak nanti Mbak Ulfah coba googling di tokopedia atau shopee saya akan beli mcb sekian amper banyak yang juga iya tapi di kami begitu dipasang ke mcb yang yang kami pasang sudah kami lep di kantor dan dan runyi kami pasang itu pasti dilengkapi proteksi segel Pak jadi saya pasti disegel sama PLN kalau yang pasaran pasti tidak ada segel Oh seperti itu ya jadi yang membedakan itu iya pasti disegel terus Pak kalau terkait kemasalahan seperti itu edukasi untuk masyarakat sendiri apa sih agar menghindari adanya mungkin penambahan mcb penggantian mcb atau dan lain-lainnya kalau namanya sosial sih sebenarnya sesuatu hal yang lumrah Mbak ya cuma biasa namanya komunikasi itu kan yang kadang terputus ya artinya terputus tidak semua masyarakat bisa mengakses dengan mudah pelayanan informasi digital terutama ya seperti medsos kalau di PLN kita ada Instagram ada Facebook yang secara berkala secara terus-terus sebenarnya sosial itu kita lakukan di samping itu juga kita ada stakeholder ya dengan via grup dengan Pak Kades dengan Pak Cahmat Pak Kapolsek informasi-informasi tentang PLN itu kita share di situ ya cuma entah kasih contoh Mbak Ulva biar nanti saya dikira ngarang ceritanya jadi di PLN itu ada namanya WA Group itu isinya seluruh kalau di Mas Mati ada 98 desa seluruh kepala desa seluruh Pak Kapolsek seluruh Stakeholder inti jadi informasi penting apapun harapannya nanti bisa diselesaikan kepada masyarakat penyelesaian dari PLN seperti apa monggo di rumput yang baik jalan keluarnya bagaimana jadi biar sama-sama enak biar masalah juga selesai sampai di sini bu oke itu sudah dikasih edukasi sama PLN karena kalau Ibu pengen apa monggo gini penyelesaian bahwasannya karena ada yang tidak standar pasti akan kita standarkan Mbak Ulva punya timah nanti MCB beserta meter kan akan kita ganti akan kita ganti ada kemungkinan jangan sampai nanti ada perasaan keburuk lagi ke kita ya artinya perasaan keburuk lho berarti ganti PLN kalau setelah kewanjir-anjir terus ya itu bukan karena alat kita yang kita pasang salah bukan karena memang sesuai dengan dayanya kemudian kemarin saya cek nyunrayu Bu Yatimah saya cek setiap etikanya Bu Yatimah ini tidak masuk dalam basis data terpadu istilah kerennya BDT tidak masuk di DTKS nah kalau nanti contoh istilah barunya DTKS nanti kalau tidak masuk DTKS berarti semisal waduh listrik itu kok anjir-anjir terus ada efek ya efeknya apa ya mungkin ke alat elektronik akan cepat rusak kalau sering ngonjir-anjir baik itu kulkas kami menyarankan untuk tambah daya dengan konsekuensi nanti mungkin bertambah daya kalau warang tol istriku ya karena memang kita kembali bahwa sesuai aturan pemerintah yang dapat bantuan subsidi listrik adalah masyarakat yang masuk di DTKS nah kemarin saya cek NIK nya Bu Yatimah ini sudah nggak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih